Sedara pembangunan jembatan layang di kawasan kota Waringin Lama akan menghubungkan 3 kabupaten di Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat. Kerusakan surat suara yang ditemukan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan ini diketahui setelah melakukan proses sortir dan kelipatan surat suara yang dilakukan sejak tanggal 14 Maret lalu. Sebanyak 2015 surat suara untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan rusak dan tidak layak pakai. Hal ini karena warna surat suara yang tidak sesuai di mana seharusnya warna surat suara untuk DPRD Provinsi berwarna biru namun malah berwarna ungu. Untuk itu KPU Kabupaten Barito Selatan telah melakukan sortir dan memisahkan surat suara yang rusak untuk kemudian segera dilaporkan ke KPU Pusat agar segera dilakukan penggantian surat suara yang sesuai dengan warna seharusnya. Jadi seperti yang kita ketahui penyortiran surat suara ini telah dilakukan pada mulai dari hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 yang lalu dan sampai sekarang ini masih berjalan kelipatan surat suaranya. Untuk surat suara yang ditemukan rusak oleh karena bawaan dari pengiriman, percetakan, sampai saat ini ditemukan ada buka 4.000 namun kita belum memastikan berapa jumlah totalnya karena pelipatan surat suara ini masih berjalan sampai dengan hari ini. Kegiatan pelaksanaan lipat, hitung, dan sortir surat suara sudah diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 1226 Tahun 2018 oleh KPU RI di mana apabila surat suara sobek atau warna tidak sesuai, punya penyelenggara pemilu bisa melaporkannya ke KPU RI untuk dilakukan penggantian surat suara. Ririk Diti melaporkan dari Kabupaten Baritu Selatan.